Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Kasagrin dan Syahril mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Sihan Begitupun dengan Arif Aiman dan Forestieri Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sihan Pada menit ke-7, Liandro yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Dan pada menit ke-13, giliran Corbin Ong yang mendapatkan peluang, namun bola sundulannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-21, Perez Baharudin berhasil mencetak gol Dan membawa Johor Darul Tadzim unggul 1-0 untuk sementara atas negeri 9 FC Tertinggal 1-0, negeri 9 FC langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-24, Lepi yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Sihan Pada menit ke-31, lagi-lagi Forestieri yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Sihan Dan pada menit ke-44, Palace Quest berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan Johor Darul Tadzim menjadi 2-0 atas negeri 9 FC Keunggulan 2-0 Johor Darul Tadzim pun bertahan, hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit ke-48, Arif Aiman mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Sihan Dan pada menit ke-56, Kasagren mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Sihan Dan pada menit ke-71, Arif Aiman mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Minister Gawang